Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys berjumpa lagi di channel move and TV di kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial tentang bagaimana cara menghilangkan SSID di modem ini ini adalah modem ya maksudnya mau menghilangkan SSID speedy instant at yv.id ya kadang kan modem jadul seperti ini ini adalah modem tipenya ZTE guys ZTE X Z X H N berapa lupa pokoknya inilah kayak gini bentukannya ya dan ini merupakan modem yang saya rasa sih cukup panas ya kalau misalkan pakai bentar aja juga panas tapi ya enggak apa-apa ini masih bisa pakai dan colokannya seperti ini karena ini saya belinya bekas jadi dapetnya ya kayak gini agak ya enggak apa-apa seperti ini yang penting kan masih bisa lah ini menggunakan power 12 volt dan 0,5 ampere jadi kecil banget kita colegin ke sini ya sama seperti speedy modem speedy yang lama yang tipe apa itu ya yang pernah saya bahas juga tapi ini beda bentuk aja dan beda merek yang dudukan TP-Link tapi ini ZTE ada power DSAL internet lan-1 sampai lan-4 dan VLAN dan juga VPS seperti ini ini merahnya merah banget guys enggak seperti ini karena ini efek kameranya kayak gini jadi merahnya kurang terang oke kalau sudah seperti ini ini siap untuk disetting tapi sebelumnya sebelumnya kita reset dulu dengan cara resetnya itu ada di lubang itu kalian bisa untuk meresetnya dengan masukkan lidi mungkin atau apa sampai semuanya lampu ini gator nyala gitu kan nah sampai seperti ini kalau udah di reset dan untuk passwordnya ada di belakangnya di belakang casingnya nama wirelessnya dan juga di atasnya untuk password kalau sudah di reset baru kita bisa setting tapi kalau misalkan beli baru sih pastinya udah kereset ya karena belum pernah diatur seperti ini ini kalau posisi siap disetting ya antenanya bisa di putar gini dan juga seperti itu oke dari lama-lama langsung saja kita menuju ke HP ke pengaturannya langsung bagaimana cara untuk menghilangkan SSID speedy instant at YVID itu ya caranya kita hubungkan ke SSID my speedy at ya tipenya apa gitu kalau misalkan masih tidak ada internet karena memang belum disetting dan juga belum ditancapkan lainnya jaringan Wifi ini tidak ada akses internet oke setelah itu kalian bisa menggunakan kalau di komputer kan cmd ya kalau di Android kalian bisa menggunakan telnet cari aja telnet di playstore banyak banget telnet di playstore itu itu ada termius mobile telnet pokoknya banyak banget kalian tinggal pilih aja sesuka kita hati kalian semuanya yang pasti nyari yang gratis ya ini semuanya sih gratis tapi ya tergantung kalian mau installnya yang mana atau mungkin SSL client gitu kalian banyak sih namanya aplikasinya misalkan saya juga pernah pakai juicer eh kok juicer ya bukan juicer itu aplikasinya namanya juis SSH nah juis SSH pernah saya pakai juga gampang itu tuh pilih yang ini gambar jeruk ini juga bisa buat settingnya gratis juga ini tentunya terus kalian juga bisa pakai yang lain-lain juga kalau misalkan ini kurang seret itu kurang seret gitu kan kalian juga bisa pakai yang lain tapi kalau saya lebih suka pakai termuk karena memang saya sudah install termuk sebelumnya pas waktu nginstal miemon itu kan harus install termuk jadi saya udah install ini termuk jadi otomatis udah saya instalkan pg-nya juga sudah saya install sudah saya upgrade proses-prosesnya dan langsung aja kita buka kita konek ke my speedy ya ini bisa dilihat speedy instant at yvid masih ada karena belum dihilangkan kita akan menghilangkan sebentar lagi kita setting setelah terhubung oke ini kita lihat ya nah ini gatewaynya 192.168.1.254 ya jadi kita harus sebentar saya buka termuknya istilahnya tuh cmd gitu kalau di komputer ya langsung ketik saja telnet IP gateway modemnya secara default sih 192.168.1.254 ini untuk jenis modem yang ini ya dan ketik passwordnya itu untuk modem ini passwordnya adalah the word in your hand setelah itu bakal terbuka seperti ini kita tinggal ketik rt spasi set b ssid 6 num ya spasi 1 lalu kita enter jadi rt set seperti ini otomatis si modem akan mengalami reboot atau booting ulang mati sebentar gitu ya terus hidup lagi dan otomatis ssid yvid ssid speedy instant at yvidnya udah hilang semudah itu jadi nggak perlu pakai laptop pakai Android pun bisa ya kita lihat apakah sudah hilang sebentar kita lihat apakah sudah hilang sebentar masih reboot dia masih nah kita lihat nah ini my speedy kita lihat ssid speedy instant at yvidnya udah nggak ada jadi seperti itu udah hilang kan nah udah hilang jadi kita tinggal mengubah nama ssid ini mau kita namain apa yang penting untuk ssid yang speedy instant udah hilang nah kalian juga bisa pakai termius ini saya contohkan kalau misalkan pakai termius kayak gini guys itu termius itu juga bisa pakai kenapa saya pakai termux yang tadi karena tanpa iklan dan juga gratis kalau misalkan ada iklannya terus ribet banget cara settingnya itu sih untuk termius host ini ya hostnya kan masih kosong nah kita klik tambah ini klik tambahkan terus new host host baru ribet sih ya sebenarnya tapi kalau menurut saya paling gampang juga termux itu tadi kita klik hostnya ip addressnya 192.168.1.254 untuk portnya itu port 23 ya kalau untuk telnet terus habis itu kalau semuanya udah tinggal kita simpan kita namain speedy langsung kita connect nah setelah itu suruh masukin password ya setelah kita pilih telnetnya passwordnya yang tadi di buat in your hand ini saya karena udah saya setting jadi nggak perlu setting lagi nah kayak gini kalau password salah bakalan suruh ngisi password lagi ya pokoknya harus bener passwordnya ya pokoknya harus bener passwordnya the word in your hand tadi otomatis nanti bisa ada tulisan gte terus kita ketik urt spasi urt spasi set bssid num spasi 1 otomatis ribet dan ya seperti tadi ini cukup ribet baru setting-setting kayak gini itu yang nggak saya suka jadi saya pilih yang simple-simple aja pakai thermo itu bener-bener kayak cmd di komputer beneran ini nggak seperti yang ini nah ini kita bisa settingnya disini kita edit bisa dan kita sambungkan ke telnet ya kalau udah bener settingnya nya terus passwordnya the word in your hand terus kalau udah passwordnya bener tinggal ketik rt spasi set bssid num ac1 itu kita pilih telnet untuk ininya koneksinya ya pokoknya seperti itulah kalau saya sih suka yang simple-simple aja pakai thermoog gitu ya kalau install thermoog itu ada setelah install itu panduannya ada di atas misalkan mau install paketnya itu tinggal ketik aja pkg apa gitu di atasnya tadi ada terus kalau misalkan upgrade ya pkg paket paket upgrade gitu tinggal ikutin aja step stepnya kalau yes ya yes no no gitu seperti ya pokoknya gampang banget lah untuk install thermoog nya kalau ini harus edit edit kayak gini misal dinamain speedy terus address nya itu 192.168 seperti itu harus di setting terus itu telnet ini pilih telnet ya kayak gitu lah oke mungkin itu video untuk edisi kali ini jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye bye